Kita ini selalu terdepan membela Palestina, tapi belum pernah ada presiden Indonesia yang menginjakan kaki di wilayah Palestina. Bahwa Israel ini penjajah, mau menghancurkan kita, ya harus kita usir, harus kita lawan. Kalau saya nggak pernah menyebutnya sebagai konflik Palestina-Israel, tapi saya menyebutnya penjajahan Israel atas Palestina. Ya Israel pengen, alakso nggak ada. Diganti dengan Kul Suci ketiga, kan itu gerakan Zionis. Anak-anak yang lihat orang tuanya, ibunya dibantai, tewas, dibunuh Israel, kan itu hanya melahirkan pejuang-pejuang baru. ICC sudah berencana mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dua untuk pejabat Israel, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan, Yoav Galan. Tiga Indonesia jangan takut berhubungan dengan Hamas. Sekarang bola ada di tangan Hamas. Kan di sana yang berkuasa Hamas. Ada orang Indonesia, bangsa yang pernah merasakan penjajahan, kok malah membela penjajah seperti Israel. Kan aneh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih, netizen. Beliau ini adalah pengamat luar negeri, pengamat timur tengah. Keluar masuk ke Gaza, keluar masuk ke Palestina, dan wilayah-wilayah timur tengah lainnya. Beliau sangat berpengalaman dan mengamati peran timur tengah ini. Assalamualaikum. Faisal Asgab, pengamat timur tengah, mantan jurnalis Tempo. Bum Faisal, ini menarik nih kalau kita mengamati konflik timur tengah. Utamanya konflik yang terjadi antara Palestine dan Israel. Walaupun Bum Faisal mengatakan itu bukan konflik antara Palestine dan Israel. Tapi itu penjajahan Israel terhadap tanah Palestina. Yang menarik nih, setelah meninggalnya Ismail Hania, konflik semakin berkembang. Iran turut di dalam konflik ini. Hizbullah pun masuk dan lain sebagainya. Israel memperluas daerah peran sampai ke Lebanon. Bagaimana komentar menurut Bum Faisal? Sebenarnya menarik yang harus kita menanai setahun Perang Gaza kemarin 7 Oktober kan. Dari 7 Oktober tahun lalu kemarin 7 Oktober tahun ini. Itu ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, poinnya itu adalah Israel sudah kalah. Baik secara militer, baik secara moral, baik secara diplomasi maupun di domestiknya itu sendiri. Kenapa kalah secara militer? Kita tahu Israel itu negara yang superioritas secara militer. Negara yang paling kuat militernya itu diimbangi oleh Iran di Timur Tengah. Tapi bisa bobol. Berarti di Timur Tengah yang dua negara yang kuat militernya itu Iran sama Israel. Nah itu bisa bobol oleh milisi. Ini milisi, bukan negara. Hamas itu dengan sayap militer Brigade Izu del Qasam kan milisi. Bukan negara. Jadi dari segi anggaran, jadi segi persenjataan, dari segi pelatihan ataupun struktur atau sistem itu pasti jauh di bawah Israel. Tapi bisa bobol dengan invasi darat. Itu bahkan mereka pakai para layang juga pasukannya. Itu bisa bobol. Itu kan meruntukkan apa sih istilahnya? Mitos. Mitos bahwa Israel itu negara yang kuat banget gitu. Secara militer, intelijennya juga ternyata bobol. Nah itu satu. Itu aib buat Israel. Kemudian juga kan setelah itu kan setelah serangan 7 Oktober, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengobarkan agresi militer ke Gaza. Itu kan yang dia kobarkan itu ada tiga tujuan perang. Pertama menghabisi Hamas, terus jihad Islam. Dua faksi terbesar itu di Gaza itu Hamas dengan jihad Islam. Dan milisi lainnya. Itu satu. Yang kedua membebaskan semua Sandra. Yang ketiga mendemiliterisasi Gaza. Artinya tidak boleh ada lagi milisi di Gaza supaya tidak mengancam Israel agar serangan 7 Oktober tidak terjadi lagi. Sampai setahun sekarang udah lebih, ini udah tanggal 9. Itu belum bisa tiga tujuan itu dicapai. Itu kan sebuah kekalahan secara militer. Terus apa yang membuat Israel kalah lagi secara militer? Israel itu terakhir melakukan invasi ke Gaza. Itu ketika perang 2014. Perang besar. Jadi perang yang dari 7 Oktober tahun lalu sampai sekarang itu adalah perang kelima. Perang Gaza pertama terjadi pada Desember 2008 sampai 2009. Itu yang tewas yaitu Said Siam. Itu mantan dalam negerinya Palestina waktu yang menangkannya. Kemudian perang kedua itu 2012. Sekitar bulan November. Saya 2012 Oktober ke sana. Akhir Oktober. Terus perang ketiga itu 2014. Itu invasi. Masuk tanknya, pasukannya. Terus perang keempat itu 2021. Yang Al-Aqsa itu yang ketika rame akhirnya mengobarkan perang. Nah karena Israel sudah waktunya istilahnya udah 10 tahun gak masuk Gaza. Itu kan artinya tentaranya gak kenal lagi lapangan. Udah perubahannya udah akhirnya. Dan kebanyakan tentara Israel yang perang itu kan wajib militer. Karena di Israel itu kan wajib militer itu untuk laki-laki 18 tahun ke atas maupun perempuan itu 3 tahun. Buat perempuan itu 2 tahun. Itu sebuah kekalahan. Karena mereka tidak ngerti lapangan. Akhirnya kita lihat kan yang terjadi gampang dicegat. Gampang dijebak. Artinya begini. Pasukan Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qas sama Tajiat Islam di lapangan itu paham. Ketika ada lokasi tank Israel atau pasukan Israel berkumpul di sini. Mereka sudah bisa menebak. Oh gerakannya kemana? Ya karena ini orang asli. Nah itu yang faktor lain kenapa kalah militer. Faktor lain lagi kenapa kalah militer? Motivasi. Kalau orang Palestina, orang rakyat Palestina di Gaza itu berjuang itu kan untuk mengusir penjajah. Dan itu ada nilai jihadnya. Artinya mereka orang yang siap mati. Sedangkan pasukan Israel masuk itu kan tentara atas penugasan. Di mana-mana kan namanya tentara kan nggak siap mati. Mereka punya keluarga, mereka punya anak, mereka punya orang tua. Itu udah beda. Motivasi itu yang membuat mereka kalah secara militer. Dia bukan berdasarkan ideologi ya? Nah itu beda. Kalau Hamas kan jelas bahwa Israel ini penjajah. Mau menghancurkan kita ya harus kita usir, harus kita lawan. Nah itu satu. Yang kedua motivasinya apa? Jadi banyak orang narasinya itu kan menyalakan Hamas. Oh gara-gara Hamas nih nyerang duluan. Akhirnya Israel membumi hanguskan rakyat Palestina. Membumi hanguskan Gaza. Bukan itu. Bukan karena 7 Oktober. Ini kan mereka ini dijajah udah lama. Dijajah. Jadi narasi itu kita kadang disini kalah. Kalau saya nggak pernah menyebutnya sebagai konflik Palestina-Israel. Tapi saya menyebutnya penjajahan Israel atas Palestina. Nah karena mereka sudah dijajah. Kalau kita ambil waktunya dari terbentuknya negara Israel. Itu 14 Mei 1948. Artinya kan mereka sudah 76 tahun. Orang dijajah itu dimana-mana. Diam aja ditindas apalagi ngelawan. Jadi memang harus melawan mereka. Nggak ada pilihan harus melawan. Nggak ada pilihan. Kita kan juga sama sebagai bangsa yang pernah dijajah. Jadi dulu Bung Faisal. Berarti konflik Israel-Palestina bukan konflik antar dua negara. Tapi penjajahan Israel. Penjajahan itu yang harus ditegaskan. Ya memang narasi ini kita memang salah dan keliru. Bahkan sampai ke formal-formal. Di tingkat presiden juga ngomong. Menteri luar negeri konflik Palestina-Israel. Bukan konflik itu. Penjajahan itu yang harus ditegaskan. Penjajahan Israel terhadap Palestina. Terus kemudian saya mau bicara lagi. Dalam setahun ini Israel kalah secara diplomasi. Kita lihat kemarin kan sidang majelis umum PBB kan. 143 merekomendasikan agar Palestina jadi diakui sebagai negara. Anggota tetap. Itu kan bukan majelis umum PBB yang memutuskan. Tapi majelis umum PBB menggelar voting. Nah voting itu yang dibawa ke Dewan Keamanan sebagai rekomendasi. Karena kan semua harus atas Dewan Keamanan. Kan kalau versi PBB itu sendiri. Nah Dewan Keamanan memang tidak bisa diharapkan. Karena bukan struktur yang adil. Tapi artinya begini. Ketika diplomasi itu kalah. Itu kan artinya kan orang itu makin banyak. Makin banyak yang pro-Palestina. Nah pro-Palestina. Terus kita lihat juga ICG. Afrika Selatan gugatannya. Itu akhirnya fatwanya ICG. Beberapa bulan yang lalu. Itu menyatakan bahwa Israel melakukan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan perang. Genosida. Itu kan sudah kebuah kekalahan diplomasi. Ditambah lagi Mahkamah Pidana Internasional. ICC sudah berencana mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dua untuk pejabat Israel. Tiga untuk Hamas. Yang buat dua Israel itu adalah Perdana Menteri Israel. Benyamin Netanyahu. Dan Menteri Pertahanan Yohaf Galan. Sedangkan untuk Hamasnya. Yang pertama adalah Kepala Biro Politik Hamas. Waktu itu Ismail Hania udah tewas. Kemudian sekarang yang dijabat oleh Yahya Sinwar. Sama satu lagi Muhammad Deif. Panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam. Nah kalau kita bicara tentang struktur politiknya Hamas. Itu Kepala Biro Politik itu seperti Ketua Umum. Lokasinya kantor Biro Politik itu di Doha. Sebelumnya di Damascus. Sebelumnya lagi di Aman Yordania. Nah ini sekarang dijabat yang terpilih adalah Yahya Sinwar. Yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Politik Hamas. Untuk wilayah Jalur Gaza. Setelah meninggal Ismail Hania. Setelah meninggal Ismail Hania. Jadi dia sekarang Ketua Umum Hamas. Karena Hamas juga kan selain sebagai sebuah organisasi milisi dia partai. Nah di bawahnya itu ada cabangnya lagi. Kepala Biro Politik untuk Jalur Gaza. Untuk Tepi Barat. Untuk Penjara. Untuk Diaspora. Jadi karena Hamas itu punya kantor perwakilan. Di Libanon ada. Di Iran ada. Saya kenal semuanya nih. Di Iran, di Libanon. Di Malaysia ada. Oke. Di Indonesia nggak ada? Waktu itu mau masuk cuma nggak berani. Kenapa nggak berani Indonesia nih? Saya nggak tahu. Memang kita itu punya hubungan yang asimetris. Dalam berdiplomasi dengan Palestina. Kita hanya memilih ke Fatah. Padahal yang menentukan sekarang bolanya itu di Hamas. Iya. Saya paham betul bahwa Hamas di sana ini. Nah yang ketiga kekalahan dalam setahun Perang Gaza ini kekalahan moral. Kekalahan moral dalam arti begini. Semua bangsa, semua negara di dunia, masyarakat internasional percaya bahwa Islam melakukan genosida. Walaupun Netanyahu pernah mengklaimkan bahwa pasukan kami adalah pasukan bermoral. Moral army kan dia pernah dalam pidatonya. Tapi kenyataannya mereka malah membunuh warga sipil. Ya itu tadi. Karena secara militer mereka tidak bisa menemukan pasukan Hamas di lapangan. Jadi dia bunuh warga sipil. Warga sipil. Mereka mengandalkan serangan udara. Tapi kan kita lihat IDF itu mengeluarkan video pertempuran. Tapi yang dikasih lihat itu hanya menembak ruang kosong. Sebaliknya Brigade Izzuddin Al-Qosam atau sayap militer Rejiat Islam itu Saraya Al-Quds. Mereka jelas ada orang yang nembak, ada sasaran dan kelihatan ledakan. Meluncur dan ada ledakan. Jadi kelihatan bahwa mereka propagandanya mereka sudah kalah secara militer. Nah sebenarnya itu. Nah selanjutnya juga ya Israel itu makin terisolasi dari setahun perang ini makin membuat Israel terisolasi. Karena mereka dianggap sering melanggar hukum internasional. Tapi sebaliknya yang ironis adalah bahwa setahun perang Gaza ini makin menguatkan bahwa Barat terutama Amerika menerapkan standar ganda dalam akasasi manusia. Ketika Israel sudah menjajah Palestina sejak 1948 baik jalur Gaza maupun tepi Barat itu yang dibunuh sudah banyak. Mungkin ratusan ribu mungkin jutaan. Kalau kita lihat dari deriasi yang sebelumnya menjelang pembentukan itu. Itu kan sudah banyak pembantaian masalah. Perang di Gaza itu berapa ribu tiap perang. Tapi ketika terjadi serangan 7 Oktober Presiden Biden ataupun negara Barat lainnya merasa bahwa Israel berhak membela diri. Padahal kalau kita lihat sejarahnya jauh lebih banyak orang Palestina yang jadi korban. Jauh lebih banyak orang Palestina yang tewas. Yang menjadi janda yatim atau duda. Itu kan jauh lebih banyak ketimbang Israel. Jadi mereka makin kelihatan bahwa standar ganda dalam penerapan hak asasi manusia. Berarti Amerika standar ganda. Kan selama ini Bum Faisal banyak orang berharap sama Joe Biden. Katanya Joe Biden ini lebih ramah dengan Timur Tegas. Lebih ramah dengan Islam. Ternyata tidak ya dia standar ganda ya. Ya sebenarnya istilahnya kalau lagu itu lagunya sama penyanyinya aja beda. Oke. Jadi maupun republik maupun demokrat itu sama saja. Karena gini itu dalam buku Profesor Mersmeyer. Itu ada tentang kekuatan lobby Zionis di politiknya Amerika. Itu ada istilah namanya Israeli firsters. Artinya orang yang menempatkan kepentingan Israel atau Zionis itu yang paling utama. Itu ada orang dibagi dua. Ada orang Yahudi Zionis. Ada non Yahudi tapi Zionis. Dan mereka menguasai politik. Menguasai militer. Menguasai keuangan Wall Street gitu. Menguasai media juga. Di Amerika? Iya di Amerika. Makanya kenapa kan di sana itu ada namanya Super PAC. Political Affairs Committee. Yang menyumbang itu banyak rata-rata orang Yahudi. Baik di Republik maupun di Demokrat. Jadi kita akan sulit mengharapkan bahwa Amerika tidak bias dalam membela Israel. Dan Amerika jangan lupa. Amerika punya basis legal hukum domestik. Mereka itu punya namanya Yerusalem Embassy Act. Ditanda tangan waktu Presiden Bill Clinton dari Demokrat tahun 1995. Yerusalem Embassy Act itu isinya adalah mewajibkan pemerintah Amerika saat itu. Presiden Amerika saat itu. Memindahkan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv. Saya selalu tegaskan ibu kota Israel itu Tel Aviv ke Yerusalem. Dan semua tidak ada yang berani kecuali Trump. Makanya saya pernah nulis itu bahwa Trump itu adalah panutan untuk para pemimpin muslim. Karena dia mengambil kebijakan yang tidak populis. Yang sangat sensitif. Orang kan merasa bahwa nanti akan terjadi perang agama ketika itu pindah. Atau pokoknya akan terjadi demonstrasi bersebesaran. Ternyata kan bisa dikalkulasi. Cuma demo, kecaman, kecaman. Dan tidak ada yang bisa memaksa Amerika memindahkan kembali kedutaannya dari Yerusalem ke ibu kota Tel Aviv, Israel. Dan malah diikuti. Diikuti oleh negara lain. Ada Guatemala, kalau tidak salah Paraguay, ada Honduras. Terus yang ironis itu ada Kosovo. Itu negara... Oh terakhir Papua New Guinea masuk. Negara ke-6. Kosovo itu negara muslim pertama yang membuka kedutaan besar di Yerusalem. Nah ketika mengaku Yerusalem, itu artinya Amerika benar-benar mengaku Israel. Artinya begini. Core dari penjajahan ini, itu adalah sama-sama berebut Yerusalem. Oke. Ya Israel pengen Al-Aqsa nggak ada. Diganti dengan Kul Suci ketiga. Kan itu gerakan Zionis. Tapi umat Islam, bukan hanya umat Palestina, punya kewajiban. Karena itu kan Qiblat pertama kita. Tempat Nabi Isra dan kemudian lanjut Mi'raj. Harus mempertahankan. Harus mempertahankan itu. Nah itu, itulah yang membuat beratnya. Nah sebaliknya, saya mau berbicara ke konteks dalam negeri. Indonesia itu membela Palestina nggak punya basis hukum. Kan hanya pembukaan aja alinnya pertama. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah kalau kita mau balik lagi, harus ada aturan turunannya dalam bentuk undang-undang. Ya itu artinya kan yang masih dijajah kan tinggal Palestina nih. Menurut perspektif Indonesia. Harusnya itu ada undang-undang membahas tentang Palestina. Ini kenapa? Ini untuk mencegah artinya ada orang yang mencoba memain mata. Kita tahu kemarin kan ada, oh ada rame nih. Karena OECD Indonesia syaratnya itu. Terus piala dunia. Terus orang yang memenuhi undangan dari pemerintah Israel. Kayak kemarin cendekiawan itu. Ya itu kan banyak para cendekiawan yang datang ke Israel. Sebelumnya juga MUI juga ada. Artinya butuh undang-undang yang mengatur bagaimana cara berhubungan dengan Israel. Yang mana yang boleh, yang mana yang nggak. Kan itu harusnya ditegaskan. Nah itu yang dipakai sama Amerika. Amerika ketika mindain kedutaan, mungkin secara internasional nggak populis. Untuk sebagian pemilih Arabnya nggak populis. Tapi dia punya basis hukum. Dia jelas, dia melakukan kebijakan luar negerinya punya dasar hukum. Sedangkan kita nggak ada itu lemahnya. Akhirnya ketika ada orang memenuhi undangan dari pemerintah, bisa ketemu presiden, bisa ketemu menteri luar negeri. Itu kan akhirnya yang ada cuma riak-riak, ribut, polemik. Tapi ya nggak udah selesai begitu aja. Oke menarik nih. Nah itu banyak butuh basis hukum. Berarti Bung Faisal mengatakan bahwa Indonesia tidak punya basis undang-undang mengatur tentang hubungan Indonesia ya. Artinya dalam membela Palestina. Dalam membela Palestina. Karena itu hanya merujuk kepada pembukaan. Sehingga ketika ada persoalan misalnya ada warga negara Indonesia yang diundang ke Israel, bertemu dengan aparat pemerintah Israel. Itu menjadi polemik, menjadi pro-kontra, tapi Indonesia tidak bisa memberikan sanksi warga negara itu. Nah ya, akhirnya itu akan terus berulang. Kan kejadiannya bukan baru pertama. Seperti itu. Nah terus juga apa? Ya itu tadi. Kalau saya sih berharap, saya sih pengen ada sejarah yang dicetak presiden baru ya. Oke, Pak Prabowo. Prabowo harus ke Gaza. Kalau Jokowi kita nggak bisa harap ya. Udah mau selesai kan. Bagaimana menurut pandangan Bung Faisal? Apakah Jokowi itu tidak terlalu peduli dengan Palestina atau bagaimana nih? Posisi Jokowi itu? Kalau sebagai presiden dari kepala pemerintah Indonesia pasti dia peduli. Karena itu kan jantung politik luar negeri Indonesia. Cuma memang tidak ada terobosan. Nah kemarin itu kan... Tidak ada action yang konkret? Konkret. Nah kemarin itu wacana yang diambil oleh Pak Prabowo kan menarik. Di Sang Rila Dialog. Bahwa dia akan mengevakuasi seribu pasien dari Gaza. Itu kan wacana yang konkret. Karena belum pernah kita melakukan itu. Perang udah 4 kali sebelumnya. Nah ini yang kelima Prabowo mau melontarkan wacana itu. Nah akan lebih konkret lagi. Gongnya lebih besar lagi ketika Prabowo yang datang ke sana menjemput secara simbolik pasien. Kenapa saya ngusulin itu? Ya karena lihat latar belakang Pak Prabowo sendiri. Sebagai tentara. Terus dari Kopassus. Dan ini artinya begini. Kita ini selalu terdepan membela Palestina. Tapi belum pernah ada presiden Indonesia yang menginjakan kaki di wilayah Palestina. Termasuk Bung Karno juga belum pernah. Nah inilah sejarah yang harus ditorehkan. Kenapa ini penting? Karena kita ini bangsa yang juga pernah dijajah. Ketika kita berjuang diplomasi itu kan. Diplomasi dalam arti kan lewat pernyataan. Terus lewat kesepakatan atau ini. Tapi tindakan konkret itu butuh. Dan itu gongnya akan besar. Seperti itu. Menarik nih. Bung Faisal katakan bahwa tidak satu orang pun presiden Indonesia yang pernah menginjakan kakinya di tanah Palestina. Walaupun itu juga Soekarno belum pernah. Belum pernah. Soekarno kan belum. Soekarno kan waktu itu di Mesir ya. Makanya ada nama jalan Soekarno kan. Tapi tidak pernah menginjakan kakinya di Palestina ya. Oleh karena itu Bung Faisal berharap bahwa Prabowo ini membuat sejarah baru. Nah membuat sejarah. Karena gini. Dari dua wilayah tepi barat itu. Dua wilayah tepi barat baik tepi barat dan jalur Gaza. Yang paling mudah dilewati itu. Yang paling mudah dimasuki jalur Gaza. Karena itu tidak dibawa kontrol keamanan Israel. Sedangkan tepi barat itu operasi keamanan tiap hari. Makanya dulu Menteri Luar Negeri 2018. Ketika mau mengangkat melantik konsul kehormatan. Maha Abu Syusah namanya. Perempuan. Pengusaha perempuan. Itu tidak bisa. Karena Israel kalau ada pejabat Indonesia mau ke tepi barat. Dia harus. Ada istilahnya ada tawar-menawarnya lah. Dia harus bertemu juga dengan pejabat Israel. Baru boleh diizinkan. Nah itu yang tidak dimaui oleh pejabat kita. Karena kan pasti itu sangat sensitif. Bakal rame gitu. Itu sebenarnya. Dan satu lagi yang mau saya ini kan. Kebijakan kita dalam soal Palestina itu. Kita terlalu mengikuti kebijakan asing. Ikut dengan kebijakan-kebijakan Amerika? Maksudnya solusi dua negara. Karena intinya solusi dua negara itu. Sebenarnya bukan aspirasi bangsa Palestina. Itu kan dimulai di bawah tawarannya itu oleh Pangeran Abdullah. Waktu itu masih Putera Mahkota. Putera Mahkota Arab Saudi. Dalam KTT Liga Arab di Beirut tahun 2002. Dia bilang bahwa negara-negara Arab akan mengakui Israel kalau Palestina merdeka. Akhirnya Raja Abdullah kan menjadi raja Putera Mahkota tahun 2005. Mau dia menjadi raja. Jadi itu bukan tawaran yang datang dari rakyat Palestina ya? Iya. Jadi aneh ketika kita negara yang pernah mengalami penjajahan. Terus ada negara lain. Sekelompok negara atau masyarakat internasional. Tiba-tiba ngatur nasib kita. Menawarkan solusi. Menawarkan solusi. Oh kamu harusnya negaranya segini. Dan banyak orang yang tidak tahu. Itu kan solusi dua negara artinya wilayah Palestina sebelum perang 6 hari 1967. Itu hanya tepi barat dan jalur Gaza. Sebelum Yerusalem Timur. Itu luasnya hanya 22 persen. Masa kita ikut-ikutan memberikan wilayah yang hanya sedikit buat bangsa Palestina. Itu hanya 22 persen. Itu belum dipotong dari tanah yang dirampas sama tembok pemisah. Di tepi barat itu panjangnya 750 km. Dibangun sejak 2002. Kalau kita mau fair. Itu kan PBB pernah mengeluarkan resolusi partis di tahun 1947. Yang membagi dua wilayah Palestina. Satu buat orang Yahudi. Sebelum Israel terbentuk kan 47. Sama kalau nggak salah 45 untuk Palestina. 55 atau 52. Karena kan Yerusalem itu diekskludes dulu. Karena masih di bawah hukum internasional. Seharusnya kalau mau fair balik ke resolusi itu. Kenapa kita netapin yang versi baru tapi mengecilkan. Dan ini juga tidak akan mungkin. Karena ini kan hanya baru otoritas Palestina yang didominasi Fatah yang nerima. Dan belum pernah dibawa ke referendum. Hamas dan jahat Islam pasti menolak. Nah itu seperti itu. Makanya kenapa undang-undang di Indonesia itu perlu dibentuk. Karena versi Indonesia mau mana kita bila Palestina ini. Karena itu tadi kan semua versi barat. Konsep asing yang dipaksakan untuk menyelesaikan Palestina. Satu lagi yang aneh menurut saya. Kenapa solusi dua negara ini tidak akan mungkin tercapai. Terwujud. Abbas itu secara konstitusi menjabat 4 tahun. Dia menjabat 2005 setelah Arafat meninggal 11 November 2004. Harusnya 2009 habis. Artinya dia presiden secara konstitusi. Nggak konstitusional. Terus yang kedua. Ketika Perang Gaza ini ada hasil polling. Itu 80 persen rakyat Palestina ingin Abbas mundur. Bagaimana mungkin solusi dua negara itu bisa terwujud. Sedangkan pemerintahnya tidak konstitusional. Dan rakyatnya sudah tidak suka 80 persen. Nah kita sebagai negara demokratis aneh. Kita bekerja sama memaksakan konsep. Ikut maksain konsep ke solusi dua negara. Ke pemerintahan yang sudah konstitusional. Dan tidak disukai warga. Bagaimana mungkin itu bisa berjalan kan itu. Jadi seharusnya sebenarnya konsep tentang perdamaian. Yang datangnya dari negara luar. Yaitu tentang Palestina. Itu harusnya lahir dari masyarakat Palestina sendiri ya. Dan itu yang susah. Karena kita tahu dua vaksi terbesar. Hamas dengan Fatah aja sampai sekarang belum. Nggak bisa bersatu. Belum bersatu. Karena mereka beda ideologi. Fatah mau kompromi. Makanya sebagian orang kayak Profesor Menahem Klein dari Bar Ilan University. Ketika saya wawancara dia bilang. Fatah itu atau otoritas Palestina itu. Ya cuma kepanjangan tangan dari penjajahan Israel di Palestina. Nah sedangkan Hamas kan nggak mau. Jihad Islam juga nggak mau. Apalagi orang-orang yang menjadi korban. Anak-anak yang lihat orang tuanya, ibunya dibantai, tewas, dibunuh Israel. Kan itu hanya melahirkan pejuang-pejuang baru. Artinya perang yang terus berlangsung. Operasi keamanan yang terus berlangsung. Genosid yang terus berlangsung dilakukan Israel. Hanya akan melahirkan pejuang-pejuang baru. Bagaimana mungkin kita mau mendamaikan keduanya. Sedangkan ada, ya istilahnya tanda kutip, dendam lah. Karena keluarganya jadi korban. Pamannya jadi korban. Temannya jadi korban. Saudaranya jadi korban. Itu sangat tidak mungkin. Jadi ya itu tadi. Akhirnya saya kesimpulan Palestina negara-hayalan ya itu tadi. Sulit. Sulit terwujud. Nah tambah lagi. Sekarang begini. Kalau kita lihat faktor eksternal kayak PBB. Itu kan Dewan Keamanan. Tapi Dewan Keamanan kan udah lama important. Israel bukan baru melanggar hukum internasional. Sudah sejak dari berdiri aja dia rebut Yerusalem Barat. Karena kan awalnya itu Yerusalem Barat maupun Timur di bawah hukum internasional. Tapi kan dia rebut 1948 ketika perang Arab. Dan itu dibiarkan oleh Amerika. Dan itu dibiarkan oleh Amerika. Jadi benar-benar nggak bisa diharapkan. Nah satu lagi yang membuat akhirnya sampai kesimpulan Palestina itu adalah kita tahu yang Yerusalem tadi kan faktor agama. Itu sangat sulit kalau udah faktor agama. Terus kemudian keadaan global ini kan sudah mulai ada ancaman yang mengancam peradaban manusia. Kayak pandemi kan. Kayak COVID kemarin kan orang nggak ada yang mikirin Palestina. Semua kohesif global itu bagaimana menangani pandemi. Belum lagi ada perlombaan senjata pemusnah massal. Iran itu kemarin kabarnya barusan itu melakukan uji coba senjata nuklir. Sampai menimbulkan gempa berkekuatan 4,6 skala Richter seismiknya. Nah itu belum lagi pemanasan global. Akhirnya nanti ketika dunia menghadapi persoalan-persoalan yang mengancam peradaban manusia. Palestina itu hanya akan menjadi localized. Karena kita juga bingung mau mulai dari mana Palestina. Ketika orang bicara solusi dua negara. Kita pun saya berbicara oki ya karena nggak ada terobosan. 57 negara berpenduduk mayoritas muslim anggotanya. Itu aja nggak bisa maksa Israel cabut blokade dari Juni 2007. Terus bagaimana bahwa berbicara Palestina Merdeka. Sedangkan tembok pemisah aja kita nggak bisa paksa Israel untuk robohkan itu. Oke Bum Faisal. Jadi walaupun ada negara-negara oki yang seharusnya bisa melakukan tekanan. Terhadap Amerika maupun Israel. Untuk memaksa dia. Katakan dia keluar dari Gaza atau merubukan tembok. Itu kok sampai detik ini tidak bisa dilakukan. Apa yang menyebabkan sehingga begitu kuat. negara-negara oki tidak berdaya. Ya itu semuanya namanya dalam hubungan internasional kan. Semua negara menjalin relasi itu atas dasar kepentingan nasional masing-masing. Nah saya melihat itu sampai sekarang ada 13 negara muslim. Yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Saya ambil contoh yang paling besar lah Turki. Itu kan Erdogan. Banyak pendukungnya lah. Dan kita selalu berharap sama Erdogan. Tapi kan cuma retorika. Padahal anehnya begini. Ironisnya begini. Ketika perang Gaza itu kan kayak Columbia memutuskan hubungan diplomatik. Sepanyol yang tidak pernah mengakui Palestina mau mengakui. Norwegia, Irlandia. Nah sebaliknya negara muslim. Tidak ada yang mengambil keputusan substansial memutuskan hubungan diplomatik. Kenapa itu penting? Itu akan menjadi tekanan bagi Israel. Ketika Israel mampu menggait, merangkul negara-negara muslim. Membina relasi resmi dengan mereka. Itu kemenangan diplomasi. Karena Oki itu dibentuk setelah pembakaran Masjid Al-Aqsa tahun 1969. Itu kan tujuannya untuk memberdekaan Palestina. Tapi sampai sekarang enggak. Malah makin banyak yang menjalin hubungan. Udah ada 13 negara muslim. Belum yang menjalin hubungan diam-diam. Belum yang sedang proses. Karena kan ada spekulasi keserangan 7 Oktober itu untuk menggagalkan. Pembukaan hubungan resmi antara Arab Saudi dengan Israel. Karena kan ada spekulasi yang berbicara seperti itu. Jadi memang sangat ironis. Tidak ada negara muslim. Ya Uni Emirat Arab yang berdasarkan perjanjian Ibrahim 2020 kan. Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko. Walaupun sebagian besar rakyatnya tidak mendukung. Tapi ya itu tadi penguasanya kan punya kepentingan seperti itu. Iya kan padahal sebenarnya kita berharap nih negara-negara Islam. Yang tergabung di dalam Oki. Yang punya kekuatan ya. Seharusnya dia mampu mendesak Israel. Atau mampu mendesak Amerika sebagai negara yang selama ini membekah full ya. Kalau itu dilakukan kan pasti paling tidak. Bisa lah ya. Paling tidak mungkin Israel bisa perlahan keluar dari Gaza. Atau merubukkan tembok. Tembok pemisah. Tapi ini kan tidak dilakukan. Sekarang kita seperti tadi Bum Faisal katakan. Kita ada harapan misalnya terhadap Turki. Yang nyata-nyata dianggap mewakili negara-negara Islam yang paling kuat ya. Dipersonifikasikan paling kuat. Punya bargaining position yang kuat. Karena dia juga bagian dari negara-negara Arab. Kenapa Erdogan tidak melakukan? Ya itu tadi. Masalah kepentingan nasional. Masalah kepentingan nasional. Karena walaupun perang Gaza. Hubungan dagang Turki-Israel itu tetap jalan. Kalau kita mau baca. Kalau negara-negara Muslim itu mau. Ini kan kita penguasa negara-negara Muslim itu. Terutama negara Arab Teluk. Ada enam. Arab Saudi. Unyamirat Arab. Bahrain. Kuwait. Qatar. Dan Oman. Itu kan semua penghasil produksi minyak. Dan minyak masih menjadi energi primer industri dunia. Dimanapun. Termasuk di Barat. Itu kalau belajar dari Raja Faisal. Waktu perang Yom Kippur 73. Dia kan meng-embargo minyak. Nggak akan mau kirim ke Amerika. Negara Barat. Itu bisa menghentikan perang. Sebenarnya itu kalau mau. Tapi kan itu yang tidak dilakukan. Yang tidak dilakukan itu. Malah kan kita tahu ada proses. Pembinaan hubungan antara Saudi dengan Israel. Kita tahu sejak 2018 itu. Yang saya tahu itu ada maskapai. Tujuan Israel. Kalau nggak salah air India. Boleh diizinin melintas wilayah udara Saudi. Setelah perjanjian Ibrahim malah boleh. Pesawat dari Israel ataupun menuju Israel boleh lagi. Terus kemudian juga. Kan sempat terdengar kabar November 2020 itu. Perdana Menteri Israel Netanyahu. Benyamin Netanyahu. Dengan putera mahkota. Yang sekarang pemimpin de facto. Pangeran Muhammad bin Salman bertemu di Kota Neom. Proyek ambisiusnya bin Salman. Terus juga ada kunjungan 50 pengusaha Yahudi di Madinah. Saya pernah wawancara. Jadi mereka menanam kurma. Kan dulu kan zaman Nabi ada kebun kurma orang Yahudi. Jadi mencoba mengulang sejarah. Jadi saya wawancara namanya itu Edwin Shuker. Edwin Shuker. Pengusaha dari London. Nah dialah salah satu yang memimpin perjalanan ke Arab Saudi itu sendiri. Jadi memang. Kembali lagi masalah ekonomi ya. Iya. Masalah ekonomi. Jadi begini. Ketika COVID itu. Itu kan salah satu yang kenapa. Ada negara-negara Arab itu tertarik membina hubungan dengan Israel itu. Ini masalah ada ketahanan pangan. Kita tahu gurun itu kan susah kan. Nah Israel itu terkenal dengan teknologi pertaniannya kan. Yang salah satu yang terkenal kan irigasi tetes. Kemudian juga kesehatan. Saya pernah dapat saya punya teman baik itu. Salah satu direktur di rumah sakit Seba Medical Center. Itu dia bilang sebelum ada hubungan diplomatik. Banyak pangeran dari negara-negara Arab Teluk yang kaya itu berobatnya ke Israel. Seba Medical Center. Bahkan saya pernah juga ada di Indonesia juga yang punya kenalan nggak? Ada di sana saya bilang. Ya ini berobat. Ya memang teknologi kesehatan. Karena Seba Medical Center untuk ke-6 tahun berturut-turut. Menjadi rumah sakit terbaik di dunia. Nomor dua setelah John Hopkins. Itu memang rumah sakit terbaik. Dan smart. Jadi ada ketergantungan semacam begitu ya. Ya ketergantungan. Karena mereka menawarkan teknologi. Kita tahu kalau Watergen. Oke. Saya pernah wawancara dengan CEO-nya Watergen. Itu orang Rusia keturunan Yahudi. CEO-nya yang punya. Itu dia bisa menghasilkan air dari atmosfer. Dari udara. Jadi mau taruh di dalam ruangan. Mau taruh di jalanan. Berdebu. Pabrik itu. Jadi nggak perlu lagi air tanah. Nah ya mereka nyumbang ke Gaza. Saya wawancara itu mereka nyumbang ke Gaza. Karena teknologi itu mahal. Itu mereka bisa menghasilkan ada yang 6.000 liter air minum langsung. Oke. Untuk kekuatan. Bu Faisal ini kan menarik. Netanyahu itu kan sudah dinyatakan oleh peradilan Mahkamah Internasional. Sebagai penjahat perang ya. Karena sudah melakukan pembantaian. Genosida. Saya teringat dengan ketika Mahkamah Internasional menjatuhkan putusan terhadap Srodovan Milosevic. Konflik Balkan. Bosnia. Itu kok pada saat itu peradilan Internasional dengan mudah. Dengan mudah menyeret Srodovan Milosevic. Pemimpin-pemimpin Serbia ya ke Meja Jawa. Kenapa dia begitu sulit menyeret Netanyahu ke peradilan Internasional? Ya itu panggung dunia yang tidak adil. Jadi Barat itu menerapkan standar haksasi manusia standar ganda. Jadi Netanyahu yang sudah membantai Israel. Siapapun itu Perdana Menteri terakhir sekarang Netanyahu sudah membantai jutaan warga Palestina. Sejak negara mereka terbentuk. Bahkan sebelum terbentuk. Makanya ada pembantaian desa Deryasin. Mei 1948 kalau tidak salah. Itu tidak akan pernah bisa. Selama masih Amerika terutama yang mendukung Israel. Sebenarnya Israel itu tidak kuat-kuat banget lah. Tidak ada apa-apanya lah. Tidak ada apa-apanya lah. Mitos kekuatannya. Iya kekuatannya mitos. Kenapa saya bilang begitu? Ketika Hamas melakukan serangan 7 Oktober. Dan bisa bertahan sampai sekarang. Itu sudah setahun lebih berapa hari itu. Itu menimbulkan trauma bagi rakyat Israel. Kenapa ini sebuah kekalahan. Kekalahan buat Israel. Karena Israel ini negara imigren. Bukan negara orang asli situ. Pendatang kebanyakan dari Uni Soviet. Mereka datang. Apa salah satu kenapa mereka mau datang? Kenapa mereka tertarik untuk tinggal? Jaminan keamanan. Nah ketika serangan 7 Oktober. Dan bisa bertahan setahun. Terus ditambah lagi Hezbollah. Tambah lagi milisi al-Usiun dari Yemen. Tambah lagi kataib Hezbollah dari Irak. Belum dari Syria juga. Itu kan arti mereka sudah tidak ada keamanan. Artinya janji jaminan keamanan. Buat pendatang imigren-imigren. Israel ini kan negara imigren. Tidak ada. Sudah rontok ya? Makanya banyak orang yang kabur. Karena negara ini ya sudah tidak aman. Sudah bisa ditembus oleh Hamas. Sudah bisa ditembus oleh Hamas. Milisi. Dan itu bukan negara. Jadi tidak apple to apple sebenarnya. Jadi sudah aib banget. Masa lawan milisi setahun lebih tidak bisa menang. Itu kan artinya sudah kekalahan. Nah itu pernah ada data yang saya peroleh. Bulan Desember atau Januari saya lupa. Itu minimum sudah 5.000 tentara Israel yang tewas. Tapi kan Israel tidak akan buka itu. Bakal down semua militernya. Jadi mereka juga sudah korban ya? Oh banyak. Terus bocoran dari asuransi nasional Israel. National insurance gitu. Asuransi nasional Israel. Itu ya bulan-bulan segitulah. Awal-awal 2024. Itu sudah 72.000 yang luka. Luka itu kan bisa ada yang diamputasi. Bisa buta. Tentaranya ya tentara. Iya tentara. Karena kan kita lihat yang di bom itu kan tank Merkava isinya kan bukan 1-2 orang. Mungkin 5-6. Belum yang panser. Belum pengangkutnya. Belum yang diambuse ketika mereka sedang gerak. Oke. Ya kayak gitu. Jadi ya artinya memang sudah menimbulkan ketakutan. Jadi pada akhirnya sebenarnya cuma mitos ya? Cuma mitos. Dan Hamas saya lihat ini akan mempertahankan momentum ini. Karena bola di tangan mereka. Karena ada kalau tidak salah tiga syarat yang dilakukan Hamas sebelum ngomongin pertukaran tawanan. Pertama pasukan Israel harus keluar semua dari Gaza. Yang kedua cabut blokade. Ketiga akses bantuan kemanusiaan dibuka seluas-luasnya. Nah sama proses rekonstruksi nantinya. Baru ngomong pertukaran tawanan. Jadi bola ini di tangan Hamas. Oke. Jadi pada akhirnya Israel semakin terjepit. Apakah karena Israel semakin terjepit. Sehingga dia membagi buta. Melakukan serangan terhadap Libanon ya. Kalau kita lihat kasus Pejer. Iya. Olki-tolki dan lain sebagainya. Bong gitu. Apakah itu salah satu bentuk. Apa itu. Kepanikan Israel. Ya sebenarnya kan perang Gaza ini. Kelanjutan perang Gaza. Netanyahu belum mau mengalah untuk masalah pertukaran tawanan. Perundingan itu. Ini kan bagian dari manuver politik dia. Oke. Kita tahu ketika ada kasus. Netanyahu itu punya empat kasus korupsi. Oke. Saya lupa detailnya. Terus juga kasus ketika pemotongan kewenangan Mahkamah Agung. Itu kan di demo dia. Jadi dia punya problem dalam negeri. Problem dalam negeri. Oke. Nah perang itu kan istilahnya diperpanjang. Diperpanjang untuk mempertahankan kekuasaan dia. Oh. Nah cuma karena di Gaza dia sudah ambruk. Dia pertama pakai kebijakan baru. Untuk menengangkan popularitasnya. Dia bunuh pemimpin-pemimpin Hamas. Bahkan berani di negara lain. Kiran. Terus dia bunuh Saleh Al-Aruri di Beirut. Kemudian untuk mencari popularitas lagi. Simpati dari Israel. Dia melebarkan ke Libanon. Karena sejak 8 Oktober Hezbollah itu mulai menembaki wilayah utaranya Israel. Banyak yang ngungsi. Kosong itu permukiman. Kiarat Simona. Itu banyak yang kosong. Metula. Itu kosong. Nah Netanyahu ingin agar penduduknya itu kembali. Biar pada senang kan. Oke. Ya udah akhirnya dia lancarkan perang itu. Dia lancarkan. Dan tentu saja tidak mudah. Di selatan itu kan banyak bangker-bangker Hezbollah. Terowongan-terowongan. Jadi gak gampang untuk melawan Hezbollah. Hezbollah ini kan. Mereka sudah punya pengalaman perang lawan Israel tahun 2006. 34 hari dan mereka bisa bertahan. Oke. Gak mudah. Apalagi Hamas udah yang sekarang kelima. Udah teruji lah. Orang-orang ini udah teruji. Ya itu tadi. Balik lagi. Mereka perang itu motivasinya beda. Ya itu tadi. Balik lagi. Kalau tentara itu penugasan. Dia punya keluarga. Dia punya orang tua. Dia punya istri. Dia punya anak. Pastikan ada ketakutan untuk meninggal. Kalau perlu jangan ditugaskan. Sama kalau pasukan Amerika dikirim ke Timur Tunggungan. Dia takut ya. Ya iya. Pastikan. Namanya tentara kan penugasan. Dia punya beban lah. Beban psikologi lah. Beda dengan pasukan-pasukan Hamas? Beda. Karena mereka berjuang untuk kemerdekaan. Sama kayak kita. Istilahnya orang siap mati. Apalagi kan dianggap jihad. Diakini sebagai perjuangan membela. Mengusir penjajah itu kan bagian dari jihad. Sama seperti kita dulu. Jadi posisi Hamas ini sama ketika rakyat Indonesia dijajah ya. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah iya. Jadi narasinya aneh ketika di sini. Ada orang Indonesia. Bangsa yang pernah merasakan penjajahan. Kok malah membela penjajah seperti Israel. Kan aneh. Aneh. Ya dimana-mana. Nggak nyerang aja. Ditindas. Tapi kalau menyerang kan ada harga diri. Ada martabat bisa ngelawan. Oke. Seperti itu. Dan itu yang paling real. Kalau saya lihat ya Iran yang membantu. Karena kan beberapa kali setelah perang Yahya Sinwar juga ngomong. Terima kasih kepada Iran atas bantuan senjata. Bantuan dananya. Seperti itu. Jihad Islam juga sama. Bum Faisal seperti yang Anda katakan bahwa kalau kita lihat realitas di lapangan. Bahwa satu-satunya negara yang real melakukan pembelaan mati-matian terhadap Palestina itu Iran. Padahal selama ini kadang-kadang Iran itu dipersonifikasikan ini kelompok si Samisbullah juga mungkin di Lebaran. Tapi dia yang terang-terangan. Beda nih dengan negara-negara Arab yang lain. Yang selama ini kita identifikasi sebagai negara-negara yang punya masab sunni. Itu kan justru pembelaannya terhadap Palestina setengah-setengah. Cuma retorika. Tidak konkret di lapangan. Kalau Iran kan konkret nih. Kemarin dia melakukan serangan rudal ya ke objek-objek vital Israel. Ini apa yang sedang terjadi sih sebenarnya? Jadi begini. Ketika sebelum pecah revolusi Islam Iran 1979. Itu kan Rajai Sahpah Levy. Itu punya hubungan baik dengan Israel. Beda lah. Karena juga punya hubungan baik dengan Amerika. Tapi ketika pecah revolusi Islam dipimpin Imam Khomeini. Dari Paris dia datang. Itu kan sebuah rezim butuh platform. Pertama untuk mensolidkan. Untuk mendapat dukungan masyarakat. Dalam negeri itu kan paling solid. Salah satu platformnya ya anti-Zionis. Karena kan itu negara yang ada di Timur Tengah. Selalu hotspot lah. Nah topik yang paling menarik ya Palestina. Nah itu yang diambil oleh rezim mullah di Iran. Jadi mereka bagaimana mereka bisa mendapatkan. Simpatik sama dukungan rakyat. Dukungan rakyat. Dalam negeri maupun luar negeri. Ya itu salah satunya ya dengan Palestina. Makanya mereka membantu pembentukan. Itu kan milisi dukungan Iran pertama yang dibentukkan. Hezbollah paling tua. Tahun 82 ketika terjadi invasi. Israel ke Lebanon. Kalau Hamas kan 87 ketika terjadi intifadah pertama. Nah itu mereka membantu ya. Saya pernah dapat konfirmasi dari Hamas itu sendiri. Waktu itu namanya penasehatnya Ismail Haniyeh. Namanya Ahmad. Saya lupa namanya. Nah itu depannya Ahmad siapa. Dia bilang ya memang benar. Dan ketika perang 2021 Yahya Sinwar juga ngomong. Ada dalam tadi saya sempat lihat pidato lamanya Yahya Sinwar. Dia bilang negara-negara Arab meninggalkan kita. Beda dengan Iran. Jadi dia berterima kasih. Ketika perang selesai 2021 Yahya juga berterima kasih. Terima kasih Iran. Itu hasil investigasinya The Sunday Times. Korean Inggris. Selama 2014 sampai 2020. Kalau tidak salah. Itu Iran membantu dana menggelontorkan buat Hamas. 220 juta dolar. Kalau Hamas dengan Hezbollah dari persenjataan. Lebih kuat Hezbollah. Kenapa lebih kuat Hezbollah? Karena transfernya lebih mudah. Iya. Daerah transfernya lebih mudah. Iya. Lewat Surya bisa. Lewat yang lain juga bisa. Kalau masuk Hamas lebih sulit. Lebih sulit. Karena Israel cengkeramannya di sana. Sedangkan Hezbollah itu kan Libanon negara berdaulat. Jadi nggak gampang lah untuk Israel cawe-cawe gitu. Walaupun dia bisa dan sering melakukan cawe-cawe. Kalau Gaza tapi Barat itu memang dalam jajahan dia. Jadi dia bisa masuk kapan aja dengan jet tempurnya. Oke. Bum Faisal ini kan kita lihat peran di Timur-Tinggal ini semakin berkecamuk ketika Iran juga masuk ke dalamnya. Dan Hezbollah juga melakukan serangan dari Libanon. Begitu pula sebenarnya Israel juga melakukan serangan balik ke Libanon. Apakah konflik ini bisa memicu peran dunia ketiga? Terakhir itu ada laporan dari teman saya. Teman saya itu wartawan investigasi terbaik di Israel. Sekarang dia tugasnya di Amerika namanya Barak Raffid. Dia yang nulis behind the scene Abraham Accord. Terakhir dia nulis itu bahwa mengutip pejabat Amerika atau pejabat Israel beberapa dia bilang. Israel udah bilang ke Amerika bahwa mereka akan membalas serangan peluru kendali Iran kemarin. Itu dengan cara yang tidak akan membuat keduanya terlibat perang terbuka secara total. Jadi Israel pun juga nggak mau. Artinya begini logikanya. Melawan milisi pro Iran aja udah keteteran. Apalagi nih lawan istilahnya mbahnya lah. Yang dukungnya. Lawan milisi bukan negara aja udah keteteran. Apalagi melawan Irannya langsung. Apalagi melawan Irannya. Dan saya yakin Iran sama Israel itu nggak akan ini lah. Nggak peran terbuka langsung. Karena kan sama-sama kalau lihat dari kemarin berita mereka sudah diyakini uji coba senjata lukun. Artinya dua negara ini walaupun Israel belum mengakui mereka udah punya senjata nuklir. Kalau udah nuklir perang kan peradaban manusia hancur. Karena saya pernah baca kekuatan nuklir saat ini tuh 100 ribu kali lebih kuat daya hancurnya. Ketimbang bom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi saya masih percaya. Ya memang saya pernah baca Pak Prabowo meyakini bahwa akan ada perang dunia ketiga. Tapi saya yakin pengalaman pandemi itu mengajarkan. Dengan penyakit saja kita udah keteteran. Apalagi? Apalagi dengan perang. Ya hancur mungkin. Nah seperti itu. Jadi saya merasa ya negara-negara pemilik senjata. Itu kan jadi senjata deteran sebenarnya. Kalau satu nyerang ya habis semua. Saya yakin semua masih berpikir. Menahan diri. Masih menahan diri. Karena kalau terjadi perang dunia ketiga ya nuklir ya hancur semuanya. Bukan kiamat dunia. Ah ya kiamat. Dipercepat lah istilahnya. Seperti itu. Oke. Buang Faisal kalau kita mengamati ya lebih jauh bahwa sebenarnya perang ini walaupun tidak akan sampai kepada perang dunia ketiga. Tapi kan paling tidak dia memantik nih negara-negara di sekitarannya untuk bisa terjun juga di dalam perang itu. Kalau menurut Bum Faisal ketika ini terjadi posisi Indonesia harusnya lebih tegas, lebih konkret keberpihakannya kepada Palestina atau bagaimana kira-kira? Jadi kenapa perang ini akhirnya luas? Kenapa Hezbollah muncul? Kenapa Al-Husin juga ikut nyerang Israel? Kenapa kata Hezbollah di Irak ikut nyerang? Itu mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Karena negara-negara lain nggak ada yang melakukan itu. Oke. Jadi mereka Hezbollah malah sehari setelah 7 Oktober langsung nyerang oleh utara Israel. Oke. Terus kalau Al-Husin mulai November mereka menyerang kapal-kapal dagang Israel, kapal dagang punya hubungan dengan Israel, ataupun kapal yang menuju Israel atau balik dari Israel. Nah setelah Amerika sama Inggris membombardi pelabuhan Hudaidah di Yaman itu, akhirnya kapal Inggris dan Amerika juga jadi sasaran. Terakhir itu minggu lalu apa 2-3 hari lalu, saya lupa. Itu kapal tanker Inggris yang diserang. Korlina apa, saya lupa namanya. Itu diserang. Nah jadi selama Perang Gaza ini masih berlangsung, maka ya nggak akan adem Timur Tengah. Kuncinya di situ. Kuncinya bagaimana menghentikan Perang Gaza ini. Nah Indonesia saya kira, jadi begini. Ini kan perundingan Hamas Fatah, bagaimana terus perundingan. Sebenarnya Indonesia bisa punya peran, tapi itu yang belum pernah diambil. Oke. Belum pernah diambil. Harusnya Cairo, Aman, itu kan udah sering jadi tempat perundingan lah berbagai pihak Palestina. Harusnya Indonesia mengambil peran di situ. Bagaimana mendamaikan Hamas dan Fatah, Jakarta yang harus jadi tempat. Saya berharap ada terobosan itu. Kenapa? Karena tempat baru kan fresh. Kalau tempat yang udah biasa itu, ah situ lagi, udah ada back mind. Pengalaman lama itu pasti kebuka. Nah cari tempat baru. Nah Indonesia saya kira harus lebih proaktif untuk ke situ. Terus juga Indonesia jangan takut berhubungan dengan Hamas. Kenapa? Dengan terjadinya pecahannya Perang Gaza. Sekarang bola ada di tangan Hamas. Hamas bisa menentukan. Hamas bisa menentukan. Kapan? Ya itu tadi, dengan tuntutan itu ya semua tergantung. Kalau Israel mau penuhin ya selesai perang. Kalau nggak ya terus. Bu Fesal, kenapa Indonesia itu terlalu ragu-ragu membuka hubungan dengan Hamas? Apakah dia terpengaruh, takut sama Amerika? Bisa jadi. Karena kan buat Amerika, Hamas itu teroris. Ini bisa dibuktikan begini. Ketika Hamas... Padahal kan sebenarnya bukan. Iya. Oke. Ketika terjadi pemilihan parlemen pertama itu di Palestina. 25 Januari 2006. Itu kan nggak ada yang nyangka Hamas menang. Iya. Ternyata menang. Waktu itu padahal udah ada pemantau independen dari Eropa. Hamas menang. Padana Menterinya Ismail Hania. Menteri luar negeri yang saya kenal tuh. Salah satu pendiri sekaligus pemimpin paling senior. Di atasnya Ismail Hania. Kalau Ismail Hania kemarin telah umur 64, ini umurnya 79 tahun ini. Mahmud Zahar. Dia datang 2007. Madain Jum Papers. Sempat datang. Jadi diterima sama Indonesia. Saya ketemu muka pertama di situ. Kemudian 2012 ketika saya ke rumahnya ke Gaza. Jadi karena Amerika sama Israel pun juga nggak nyangka. Nah ketika menang. Nah itu nggak diterima sama Amerika sama Israel. Jadi karena menganggap ini organisasi teroris. Karena selalu menyerang Israel. Karena anti terhadap eksistensi Israel. Nah itu makanya. Mungkin itu yang ditakutkan pemerintah Indonesia. Kalau kita terlalu kelihatan belah Hamas. Karena di lapangan masyarakat ngirim ke Gaza itu kan disana yang berkuasa Hamas. Iya betul. Nah seperti itu. Mungkin secara pemerintah jaga itu. Kalau menurut saya sih ya. Nggak usah. Pemerintah mendatang ya harus inilah berimbang. Berarti Indonesia ini agak banci juga ya perannya. Karena ragu-ragu menjalin hubungan dengan Hamas. Padahal real politik. Real kenyataan di lapangan. Bahwa Hamas lah ini yang dicintai rakyat Palestina ya. Iya. Kalau mau berbicara menang pemilu kan itu udah hasil pilihan rakyat. Baik di tepi barat. Baik di jalur Gaza maupun di Yerusalem. Nah itu beberapa kali simulasi. Pemilunya di Palestina itu bukan kayak pemilu di Indonesia. Yang orang digasih duit. Ideologi di sana pemilunya. Iya. Beberapa kali simulasi hasil survei. Itu kalau Ismail Hani waktu masih hidup. Ditandingkan dengan Abbas. Pasti menang Ismail Hani. Tapi ada sosok pemersatu. Namanya Marwan Barguti. Oke. Saya pernah wawancara istrinya. Saya kenal baik dengan dua anaknya. Saya sering berhubungan. Namanya Kosam Barguti. Dia pernah satu penjara dengan ayah. Saya pernah wawancara Kosam. Adiknya nama Alnya Arab Barguti. Dia pernah ke Bali. Saya bantuin waktu itu ngurusin masalah visanya ke sini. Nah itu sosok pemersatu. Kalau Ismail Hani diadu dengan Marwan Barguti. Itu kalah. Jadi Marwan Barguti dianggap sosok pemersatu. Walaupun dia lebih Fatah. Dia dari Fatah. Sekarang dia itu pemimpin dua intifada. Kan intifada pertama 1987 sampai perjanjian Oslo 1993. Intifada kedua itu 2000 ketika Ariel Sharon mengunjungi Al-Aqsa. Sampai 2005 ketika Israel mundur. Agustus 2005 mundur dari jalur Gaza. Nah Marwan Barguti itu yang sebagai itu. Nah memang seharusnya pemerintah Indonesia tidak berpikir ala Barat. Karena Hamas ini faksi terbesar setelah berdua. Seimbanglah dengan Fatah kalau dari jumlah. Bahkan pengaruhnya lebih besar. Terbukti mereka menang pemilu. Dan mereka tidak diakui kan gara-gara Amerika sama Israel nggak mau mengakui. Akhirnya Fatah di ojek-ojek terjadi pertempuran saudara kan. Ketika Fatah mundur. Kan sempat ada Maret kalau nggak salah. Maret 2007 ada kesepakatan di Mekah. Oke kita bikin pemerintahan bersama. Tapi tetap aja perang. Akhirnya Juni Fatah keluar dari Gaza. Nah udah diblokade sama Israel. Jadi harusnya pemerintah Indonesia tetap mengakui kekuatan-kekuatan politik dominan. Ya kan paling besar vaksinnya Fatah Mahamas. Jadi pemerintahan mendatang ya harus fair. Harus juga berhubungan. Jadi jangan terlalu takut dengan tabel Amerika atau Israel menyatakan teroris. Artinya begini. Kalau kita ikut narasi itu. Berarti kita lupa kita bangsa yang pernah dijajah. Di mana-mana melawan penjajah pasti dicap teroris. Kan gitu. Kita dulu juga bangsa kita dicap teroris sama Belanda. Dicap teroris sama Jepang. Karena berani melawan. Tapi melawan itulah yang membuat harkat dan martabat sebuah bangsa itu ada. Oke berarti Indonesia ini sebenarnya nggak perlulah takut sama Amerika. Atau negara-negara Eropa lainnya beserta Israel. Yang mencap Hamas ini adalah bagian dari negara apa tuh. Faksi yang lebih dekat dengan terorisme ya. Karena real politik di lapangan bahwa Hamas memenangkan pemilu ya. Oleh karena itu seharusnya Indonesia kalau mau fair dia menjalin hubungan dengan Hamas dan PLO ya. Bukan cuma sekedar PLO aja ya. Jadi waktu saya ke Gaza 2012 itu kan berita barat yang sempat saya lihat. Kalau tidak salah itu. Menyatakan kalau Hamas berkuasa itu mereka meneratkan syariat Islam yang menakutkan. Kenyataannya nggak. Saya ke sana bisa kenalan, ngobrol dengan gadis di jalan, bisa jabat tangan, tanya nama. Itu yang saya ngalamin. Jadi ini provokasi yang dibuat Amerika ya. Iya propaganda negatif lah. Oke. Karena di sana pun ya saya melihat ada kalau nggak salah. Tapi rata-rata prioritas pada pakai jilbab. Tapi nggak ada masalah sih saya lihat di sana. Cuma memang ketika saya ke sana itu ya itu menjelang perang. Udah sampai perbatasan November perang. Karena saya hari Oktober di sana. Dan saya melihat bagaimana rakyat Gaza itu. Ya mungkin mereka sudah sadar ya. Mereka kondisinya akan terus begitu. Jadi satu-satunya cara ya harus tough. Makanya buku saya itu Gaza simbol perlawanan dan kehormatan. Ini buku Bum Faisal nih tentang Hamas. Terima kasih Bum Faisal. Mudah-mudahan percakapan kita ini didengarkan oleh pemerintah. Presiden terpilih bahwa sebaiknya Indonesia mengambil peran yang lebih konkret. Jangan sekedar retorika. Itu yang pertama. Kemudian sebaiknya pemerintah Indonesia juga mengakomodir, mendekati Hamas. Karena Hamas adalah faksi terbesar dan faksi pemenang pemilu di Palestina. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.